Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Wafil adwiah termasuk sunnah nabi adalah sunnah itu kebiasaan yang dilakukan oleh nabi qawlan wa fi'lan wa amalan wa ikraran wa fikran wa zihnan wa zauqan wa sirran dan lain sebagainya dan seterusnya kebiasaan yang biasa dilakukan nabi wamin ha puasa 10 hadisnya sering nyebut 10 hari 10 hari pertama bulan dul hijjah jadi prakteknya 9 ha 9 hari itu membahas keutamaan hari nabi bersabda ajallu ayyamillah yaumun nahri thumma yaumun nafri paling akung-akung nye dino-dino ni kusti Allah iku dinani beleh yaumun nahri tanggal 10 dino ni beleh idul kurban mari ngono dino nafarni itu perjalanan dan perjalanan menuju Arova sebagian ulama mengertikan nafar perjalanan menuju kembali ke Mekah dari Musdalifah setelah lempar jumroh suhro wusto akobah diniku ayyamu tashrik telung dino di hadis lain hari yang paling diagungkan oleh Allah yang paling dimuliakan oleh Allah adalah hari Arova hari Arova tahun ini jatuh pada hari Sabtu satu hari sebelumnya disebut hari Tarwi Tarwi Tarwiya Benjing Kemis Mben Jumat Niku Tarwiya Sabtu Aroh Arova Mulai tanggal satu Dhul Hijjah hingga sembilan disunahkan puasa dan jika berbicara dari sudut Fadilah semakin ke sembilan semakin besar Fadilahnya Fadilai poso hari kedua lebih utama daripada hari pertama hari ketiga lebih utama lagi hari keempat hari kelima hari keenam ketujuh kedelapan puncaknya adalah hari Aro hari Arova sebuah sebuah yang ingin dikenal Allah ya Allah ya pasti kenal ke siapa maksudnya itu ya ya dikasihi sebuah yang ingin dikasihi Allah atau kepingin jadi kekasihi Allah hendaknya puasa Aroh Arofah kemudian bagi kita-kita yang tidak tidak pergi haji ini peseni Sheikh Ibn Roger Alhambali siapa yang tidak bisa wukuf di Arofah Falyakif Falyakif inda hudud Allah iladhi arfah maka hendaknya ia wukuf di batasan-batasan yang yang telah digariskan Allah yang ia ketahui alias stop jangan sampai melewati batas yang telah Allah gariskan diantara melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah adalah memandang rendah atau remeh orang lain padahal belum tentu yang dipandang rendah atau remeh itu di sisi Allah rendah atau remeh cukup situk nikwai sambil ketahui kemudian sambil amalkan wadilkah hududullahi falat adaduha itulah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah maka janganlah kalian sampai melampaui batas-batas yang telah digariskan Allah diantara batas-batas yang telah digariskan Allah adalah meremehkan orang lain merendahkan orang lain tanpa bergairil hak tidak dengan hak tidak dengan dasar yang syari yang benar dan siapa yang tidak bisa menginap di muzdalifah falyabit ala ta'at illah liyukarribahu wayuzlifah maka hendaknya ia nginep oleh nginep itu diisi taat marang Allah dengan maksud dan tujuan mendekatkan diri kepadanya wayuzlifah dan maju lagi mendekat lagi alias suluk seapa yang tidak bisa mabit dengan muzdalifah suluk oh ini ganti ganti yang tidak 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 suluk sehingga suluk suluk kelambut suluk suluk pondok suluk jalan suluk rumah suluk suluk rumah ini tidak 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 dimulai tahun ini dan seterusnya di pondok di pondok ada suluk besar suluk dhulhijjah kalau tidak apa-apa tidak suluk ini lelungu haji ini tidak lelungu haji kudu suluk ini gelap berarti kelebu murid sodik murid yang benar murid yang teman ini tidak gelap berarti murid 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 dan murid murid Maka hendaknya ia menyembeleh hawa nafsunya Menyembeleh Aku egocentrisnya Aku Aku iblisiyahnya Agar harapan-harapannya Dipenuhi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sambian Khaism beleh Khaism beleh Merkonya jadi kan duit-duit Tutup Tutup Duit-duit Tapi gak kelem tukuk Nenekku Kulau anak Kau ingin-kau ingin Liskat bayan-kau ingin Tapi buatan-kau ingin tidak amal Nenekku Mereka Falyadbah hawahu Liubelagabihilmuna Nekku Belen Karepi hawa nafsunya Atau keinginannya Diri rendahmu Yaitu Menginginkan Yang tampak mata Duniawi Atau kepingin dunia Atau kepingin Seng kata mata Atau kepingin Seng Remeh Atau Seng didik Remeh Dan didik Ini Duniawi Kul mata'ud dunia Kalim Katakanlah Muhammad Bondo dunia Itu didik Walaupun 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 Nekku Ketok Mata'ud Iku didik Munggui Allah Iku Remeh Temeh Munggui Waliullah Tenggalkan Tinggalkan dunia Sebelum Meninggal dunia Tenggalkan dunia Tenggalkan dunia Tenggalkan dunia Kulkas empat pintu Toyota Emas Paceru Pokoknya Senggak-senggak Nenggu Gak oleh Nek durung Beleh Aku Aku Kenapa Karena pasti rusak Ketika memiliki Apa yang diingini Pasti Aku Dua alasan Gak ngaji Sibuk Jadi sibuk Jadi Kalau ini Waka alasannya Ini gantung Enak Jangan Nanti Hiburan Malam Bondol Jadi Rebuan Tambah Mangan Oleh kopi Kapan-kapan Kek rokok Sak rokok Bisa Siapa Senggak Sembilan Minah Ya Belen Hau Nafsune Supaya Harapan Harapan Kesampaian Jadi Kak kira Keterutan Kekarepan Kekarepan Sambian Nang sing Ketok Motol Sambian Dering Beleh Hau Nafsune Karena Allah Maha Tau Allah Maha Kasih Dan Sayang Kepada Kita Jika Harapan Dan Keinginan Kita Terhadap Materi Dan Kebendaan Itu Dituruti Sambian Lali Sambian Bakal Kufur Sambian Bakali Amba Adoh Sambian 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 Ini Kayak Korun Nyai Ngekusti Allah Kayak Saklabah Lali Yang Ngaduh Yang Kanjeng Nabi Kaisok Melok Riyaya Besar Kaisok Melok Beleh Ya Konsekuensi Ini Raja Ini Ya Aja Kepingin Apa Apa Zuhu Aja Kepingin Apa Apa Nek Kepingin Apa Apa Seng Ketok Motol Sarate Diantara Kata Sarate Diantaranya Adalah Hari Raya Kurban Kudum Beleh Sapi 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 Bito Gak Boko Kepingin Macam Macam Tapi Kepingin Macam Macam Riyo Kepleh Beleh Karp Dewi Kepleh Karp Kesti Allah Boko Boko Kuyon Sapa Seng Isom Beleh Tapi Gak Beleh Ya Dibel Itu Itu Hitungan Apa Seng Dibel Ya Harapan Keinginan Apa Seng Dibel Ambil Kesti Allah Dibel Lumpung Turun Dibel Belen D D D Wih Panca Salik Yang kelima Lebur Leburkan Pengakuan Kedalamnya Dan Berusahalah Menjadi Insan Paripurna Silahkan Mengingini Segala Sesuatu Milik Allah Tapi Saratnya Fana Saratnya Meleburkan Meleburkan Keakuannya Kedalam Aku Sejati Aku Universal Aku Sawutuh Tapi ganti ini فَلْيَقْسِدْ رَبَّ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kapanpun dimanapun dalam keadaan bagaimanapun Hendaknya ia Tidak bermaksud Menuju kepada selain رَبَّ الْبَيْتِ Allah SWT Tidak bermaksud Lungu haji Syukur Ini suluk mali Suluk mana Suluk sengsat temennya Terus mendekat Dan mendekat lebih dekat lagi Terus Hingga Kakaubakaw sayini awu adzina Hingga bagikan dua ujung Dua ujung Busur panah Yang dilengkungkan Yang Hingga bagikan ini Atau Lebih dekat dari permisalan itu Kakaubakaw sayil wahdah wal kafrah Kakaubakaw sayil qabiliyyah wal fa'iliyah Benar-benar mentauhidkan Allah dalam arti sesungguhnya pun Tidak lagi menduakan Sehingga iso wukuf Kakaoleh Ngelewati watas Sehingga iso nginep Nang musdalifah Nginep po Nang Kelam busuk Kelam busuk Suluk Sehingga iso ngbeleh Sapi wadus Belen Howa nafsu Sehingga iso tutup Baitullah Mereka Kandui sangu Sehingga iso tutup Nutuk nerona Ya Kutu Terus menerus Mendekat Kepada Rabbul Bait Allah Subhanahu Wata'ala Astaghfirullah Rabbul Baraya Astaghfirullah